Hai ya selamat malam triuners ya ini dia kita berada di rumah mbah ponem ya di dusun bibis bangun jiwo dan ini kondisi dapur dari mbah ponem yang terdampak gempa triuners satu tembok ya ini kondisinya sudah rubuh sudah rata dengan tanah ya akibat gempa Jumat malam ya sebagai informasi kekuatan gempa ini berdasarkan informasi dari BMKG mencapai 6,4 Magnidudo ya dari kedalam sekitar 25 km nah lokasinya berada di Baradaya Kabupaten Bantul ya ini kondisi terkini tribuners di rumah mbah ponem dan ternyata lokasi yang terdampak ini berada di area dapur ya dari rumah mbah ponem seorang lansia tribuners bisa kita saksikan bersama temboknya rubuh dan beberapa barang juga ikut rusak ya tribuners ya namun beruntungnya tidak ada korban ya dari pemilik rumah ini dan saat ini BBBD DIY dan juga BBBD Kabupaten setempat masih terus melakukan pendataan ya terkait korban dan juga beberapa kerusakan ya area yang terdampak ini sekitar tembok berubah sepanjang sekitar enam meter ya tribuners dari dapur mbah ponem dan saat ini masih belum dievakuasi ya kerusakan-kerusakan dari rumah mbah ponem di Dusun Bibis Bangunjiwo Kabupaten Bantul ya dari informasi BBBD DIY mencatat ada lima kali gempa susulan ya dari pasca gempa 6,4 magnetodo pada pukul 19.57 tadi malam ya ya selain di Kabupaten Bantul BBBD DIY juga melaporkan bahwa dua kabupaten lainnya juga terdampak bahwa gempa salah satunya yang di Kabupaten Kulon Progo dan juga Kabupaten Gunung Kidul ya beberapa fasilitas umum baik pemerintah maupun swasta juga ikut terdampak begitu pun juga beberapa rumah warga juga juga ikut terdampak terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya